Selamat sore dari Kalimantan Utara Kembali kita meliput dari lokasi ini Nah sobat survivor disini ada rumah Pak Alex Bersama dengan anak-anaknya tinggal nih Ini adalah rumah Pak Alex di perbatasan bulungan Bulungan Brau Nah ini keluarga Pak Alex disini Bersama anak-anaknya Halo selamat sore Halo Ini namanya Lila Terus ini Isah Isah Ahmad Ahmad Muhammad Nah ini dia nih Sudah sekolah belum? Belum Belum sekolah Duduk sini yuk sama kakak Oke Kita sudah lama gak ketemu ya sama Kak Ana ya Oke Baik Baik Malu-malu sudah semuanya Apa kesibukannya? Kesibuk apa aja nih? Belajar sekolah Apa saya ditanya? Libur kak? Libur kak libur Enggak kan? Enggak Kelas berapa sudah sekarang? Enam Pas enam Yang sana siapa? Isah kas tiga Ini si Amat belum sekolah si Amat Malu-malu sudah mereka nah Karena lama gak kesini jadi mereka malu-malu kayak baru ketemu lagi Jadi masih diantar bapak? Enggak Nah ikan lu Oh ada sedang ngantar Biasa kan diantar bapak kan ke sekolah Sering main di situ Kak? Siapa lagi nama temanmu? Di dalam Kilo 57 Siapa yang mamanya sudah meninggal? Lilis Iya Lilis Enggak ya? Masih sekolah kah dia tuh? Masih Tapi pernah aku lihat kamu ke situ? Iya itu waktu kerja ke lompok Oh waktu dia masih sekolah? Dia masih sekolah Oh tapi jarang udah kesana? Jarang Enggak ada sudah tugas-tugas Enggak ada tugas sudah Aku pernah ketemu Oh itu kan si Lila Jauhnya kamu kesana gitu Iya sama Intan Ternyata kerja kelompok Enggak ada lagi tugas-tugas? Enggak ada Berarti kas berapa? Kas enam ya? Iya Nami kesana cuma buat kado untuk Pak Guru Karena mau naik kelas Oh gitu? Iya Ini karena kita ketemu di Saucin ke teman Atau ke tempatnya Lilis Oke Kita ngumpul-ngumpul lagi disini Oh ini kelas berapa kemarin? Tiga Sudah kelas tiga? Oke sudah bisa hitung-hitungan berarti ya? Udah bisa baca kok dia Sudah bisa baca? Iya Iya Bisa baca dia Jadi kalau biasa siang-siang ini ngapain aja biasanya? Belum tidur siang ini? Belum Hari minggu biasanya liburan kemana? Di rumah aja Di rumah aja? Iya Kadang bantu orang tua ngapain aja? Bapak minum juga kape kan? Masak nasi, usah air, usah air, usah air, usah air? Cucu, cuci kain, cuci piring, nampu Bisa sih disemburu Boleh ke Ana lihat Apa? Ajak ke Ana lihat dapurnya enggak? Jalan-jalan ke belakang Ini apa-apa lah jalan-jalan ke belakang lihat Malu deh Dia malu karena dapurnya Ini Sama aja Itu siapa lagi namanya Satu? Dolin 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 lagi sakit Lagi cerewet deh Oh dia mau ke kamai Ke kamai Kamat kamu suka olahraga Kak Omen? Ya? Suka olahraga apa? Main bola Bola apa? Bola basket Dia mau nyem bola basket Siapa temen yang biasa main bola basket? Rido Rido Dimana itu Rido? Di rumahnya Dimana rumahnya? Rumahnya jauh Jauh Nanti kalau main tempat Rido naik apa? Naik mobil Oh naik mobil Enggak maksudnya nanti kalau Rido nya naik Cek sini Dia tinggal di sini Oh dia kesini Rido dari Tanjung Kak Dari Tanjung Diamat mukanya koko Gimana Nah tuh Kita lihat kebun dimana kebun? Ada kebun di belakang situ Ayo Gak ada bahan Kami mau ngobrol-ngobrol lagi Oke Nah ini mereka lagi sedang ngobrol-ngobrol bersama nih Ada apa yang lain? Saba Yoka Rebus Siapa? Suruh ini rebus Rebus Saba Yoka Rebus di belakang buat kita makan Tuh dia lah yang rebus Siapakah? Isa Isa-Isa kamu kemana? Malu dia Oke Sobat Survivor Kita jalan-jalan melihat ini Di sebelah sini tuh Ada tetangganya Pak Alex Sobat Survivor Itu ada Punya kebun Durian disini nih Luas banget Tetangga Pak Alex Nah ini rumah beliau disini Tinggal disini Sobat Survivor Kita jalan-jalan Melihat kesibukan beliau Ngopi 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 Di rumahnya Pak Alex Lama gak ketemu Pak Alex Pak Alex asal Apa? Mangkutana ya? Malangke Oh Malangke Asal Malangke Dari jauh ini Merantau ke Kalimantan Eh dapatnya tetangga Dapatnya orang Toraja disini Tinggal lah mereka di Pondok Sederhana Tapi bahagia Gimana Pak Alex? Kesibukannya apa aja nih Pak? Bapak Iya ada aja Nanam sayur Ya Banyak ini Kadang Bigi Minggu-minggu kemarin ini Tanah padanya Bab tersatu minggu itu Potong-potong itu Kayu Karena itu Mertua aku kan Terlalu buru-buru Belum Belum kering itu Tumbangan Baru Sekitar memasuk Tiga minggu Dia sudah buru-buru Membakar Akhirnya Daun-daunnya Terbakar Ranting-rantingnya Sama ter Ini hampir Maku membutang Karena Ada sensor Sensornya Dia yang Bisa dipakai Mencincang Kalau tidak salah Itu 25 liter Jadi Kami itu Menahan apa Itu Sampai setekar Mungkin Lewat bagi dua Sedikit Karena Itu Mertua akut Kalau ada Lagi musim-musim Pembakaran Sudah kalau tetanggalnya Disana RT10 Membakar Apa Baru dia Belum membakar Woy Nggak bisa kita Tidur di bikinnya Kita pun terus Pokoknya Nalapan terus Saya pikir Aku membakar Inilah Baru Kalau kayak Bers Pokoknya Kalau ada kerjaan Kita juga Yang repot Bukan Yang repot Jadi kalau Misalnya Masih ada Sisa Apa Pembakaran Belum terbakar Itu di Mekop Ya Dikumpul lagi Kembali Ya Sampai Sampai Banyak Tenaga Itu Dibantu Sama Orang Kita Sendiri Jual kerja Padahal Kalau Seandainya Dia Kering Pak Cunda Butuh Ini Ibaratnya Ya Kan Mungkin Juga Dia Sisa Api Kalau Dia Bagus Pembakarnya Kemarin Kemarin Suka Buka Buka Lahan Di Batulaga Kemarin Banyak Warga Buka Lahan Tersana Tidak Sempat Masuk Ya Kalau Selama Saya Tenang-tenang Padi Satu Kali Disini Satu Kali Di Tempat Jeruk Pinjam Pak Lahan Ya Cuman Jarang Kali Prendan Anap Padi Ibaratnya Ya Memang Ada Senaknya Juga Kalau Ada Padi Ibaratnya Cuman Kayaknya Kemarin Saya punya Padi Tahun Ini Cuman Lebih Sepuluh Oh Gitu Cuman Namanya 10 Kaleng 10 Karung Asif Tetap Ada Dalam Setiap Ada Ada Cuman Kebetulan Itu Kemarin Itu Cuman Lebih Sepuluh Karung Lebih Sepuluh Ampir 20 Saya Tapi Saya Kerjasama Sama Mertu Aku Namanya Mertu Aku Jadi Maranya Ya Dia Kasian Bisa Kalau Lumpama Cerita Modal Dia Lumpamanya Masalah Ini Ya Kalau Masalah Tenaga Apakan Tidak Kuat Sudah Lila Namanya Yang Paling Besar Lila Ini Nanti Uang Sakunya Dibagi Sama Adanya Kita Melihat Kebun Belakang Belum Ada Yang Bisa Dipanen Pak Jerunya Timun Sudah Ini Mati Sudah Ini Dibagi Sama Adanya Nanti Tidak Tidak Boleh Lihat Timun Baru Sudah Habis Di Anus Baru Sementara Panjang Belum Waktunya Panen Belum Oh Gitu Marin Tomatnya Gimana Pak Termasuk Tomatnya Gagal Gagal Kenapa Kenapa Jadi Kayak Begini Aja Nain Tidak Ada Cabang Cabang Banyak Yang gagal Kok kemarin Cabai Itu Karena Kemaruh Itu Tapi Bisa Lihat Kita Boleh Jalan-jalan Sebelah Oke Toba Survivor Jadi Kita Mau Jalan-jalan Ketempatnya Pak Alex Ini Rumah Beliau Beliau Dari Sulawesi Selatan Bersama Istri Dan Anaknya Ada Berapa Nak 4 Tinggal Gimana Pak Terempadinya Pak Terempadinya Agak Jauh Mungkin Sekitar 10 Menit Sekali Mau Sampai Sana Selamat Nanang Belumputnya Belumputnya Satu Sampai Oh ada Satu Kilo Kesana Nanti Sampai Tapi Ini Jalan Yang Kesana Bisa Kesana Kita Pak Kita Kita Kesana Kita Kalau Terlalu Jauh Kita Lihat Lihat Bagus Pemandangan Ya Bagus Pemandangan Ini Pak Baru Sementara Oh ini Sudah Ditumbang Kemarin Ya Sudah Dibersihkan Yang Sini Tapi Kalau ada Hilalangnya Biasanya Ya Oh ini Tanaman Lagi Ini Inilah Yang Timun Saya Sudah Ada Tumbuh Dari Bawah Ya Tuh Mbak Baru Sekitar Lebih Satu Ini Oke Yang Belum Saya Kena Pancam Berapa Tanpon Berhasil Berhasil Alhamdulillah Kalau Timun Dibawa Gagal Oh Ini ada cabainya Pak Masih Bisa dipulihkan Tidak Bisa Sudah Benging Karena Patek Ya Kalau Dimana Pak Bapak Lihat Dari Sini Padinya Diseberang Hutan Ini Di Sebelah Kayu Tinggi Turun Yang Hutan Ini Oh Jauh Makanya Dari Sepuluh Menit Agak Lumayan Lait Sepuluh Menit Lumayan Itu Kayaknya 30 Menit Jadi Nyeberang Kebawah Pak Ini Begini Mutar Naik Atas Ada sungainya Dilewati Itulah Dulu Pernah Kebun Pas Tetangganya Begini Kan Itu Semparam Aja Yang Kebun Dulu Yang Mau Dikas Aku Satu Keter Itu Kalau Saya Bisa Bertahan Disini Tiga Tahun Tapi Karena Saya Tidak Jadi Ya Moga Rezekinya Yang Lain Ya Pak Ya Iya Biasa Oke Kita Balik Lagi Iya Karena Mau Jalan Jalan Ketempat Pada Agak Jauh Seberang Bukit Kalau Saya punya Pirasat 10 menit Mungkin 30 menit Atau Tidak Sampai Satu Jam Oke Ini Tenawan Masih Masih Bahar Pak Oke Daripada Tidak Ada Yang Ini Apa Rencananya Ini Ini Termasuk Saya Gagal Ini Rencananya Kalau Ada Rezeki Ini Itu Pakai Nambah Nambah Inilah Dikit Dikit Aja Ini Boleh Pukuk Gitu Orang Tua Keluarga Semua Semua Suruh Pulang Sampai Sananya Bisa Tacabut Lamput Saya Tacabut Karena Itulah Sananya Mungkin Saya Potong Saya Sendiri Mau Pulang Bisa Ini Keluarga Besar Sudah Sekarang Istri Anak Mau Ikut Semua Kepulang Kepulang Baru Kalau Onkos Dua Juta Tiga Juta Mana Bicuk Semoga Nanti Ada Berhasil Tanamannya Inilah Impin-impin Mimpinya Pak Alex Yang belum Terwujud Yaitu Bisa pulang Kampung Bertemu Dengan Keluarganya Mungkin Ada Sudah Satu Minggu Kali Dua Minggu K Keluarga Saya Nggak Nelfon Sudah Karena Janjin Saya Bulan 8 Kemarin Oh Gitu Bulan Lapa Bulan Lapa Saya Pulang Tapi Kepikir Tidak Bisa Bakan Bisa Pulang Tapi Kembalinya Lagi Bagaimana Kalau Kembali Kalau Tidak Uang Ini Saya Mau Tanya Kalau Menurut Bapak Kalau Saya Punya Lahan Misalnya Lebih Bagus Tanam Pisang Kayak Gini Atau Jeruk Nipis Kalau Menurut Bapak Kalau Pak Kalau Pisang Harus Memang Dia Di Atas Seribu Seribuan Itu Bisa Maksudnya Seribu Pokok Baru Bisa Terasa Ya Kalau Dibilang Tanam Sedikit Pak Tapi Kalau Mau Terasa Langsung Hasilnya Jeruk Kalau Begini Kalau Mau Bapak Bapak Aku Yang Kelolakan Kumpunya Bapak Kalau Ini Belum Maksudnya Belum Ada Lahan Luas Cuma Saya Masih Mikir Gimana Mau Tanam Nanti Gitu Tapi Kalau Jeruk Karena Saya Sudah Alhamdulillah Mungkin Sudah Tahun Sudah Pernah Merasakan Hasil Sedikit Demi Sedikit Itu Jeruk Bagus Jeruk Dia Tidak Ada Putusnya Dua Mijia Paling Tidak Paling Lambat Itu Dua Minggu Dua Minggu Dua Minggu Jadi Ibaratnya Adalah Ibaratnya Jadi Dalam Mau Sama Dengan Sawit Sawit Kan Dua Minggu Juga Panen Dua Minggu Jeruk Juga Dua Minggu Dua Minggu Baru Prosesnya Jeruk Cepat Lagi Yang Pula Itu Ada Namanya Paling Saya Senang Itu Racun Racun Supremoc Kita Sempur Masuk Di Batang Jeruk Rumput Malam Menjadi Subur Itu Malam Menjadi Subur Itu Ya Eh Apa Jeruk Oke Oke Ya Pak Minta Diskusi Sama Bapak Ini Tanam Memang Saya Pikirnya Antara Jeruk Manis Sama Jeruk Nipis Kalau Jeruk Nipis Pak Jeruk Manis Perawatannya Ya Bibitnya Susah Pak Lagi Mahal Mahal Lagi Yang Pula Ini Ini Satu Tahun Lebih Sudah Belum Bisa Belum Bisa Belum Bisa Ini Kalau Jeruk Jeruk Nipis Sudah Sudah Mulai Sudah 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 Rimbun Dia Jadi Baru Kurang Lebih Pak Jeruk Jeruk Mano Jeruk Manis Umpama 12.000 Belum Pernah Diselama Disini Walaupun Susah Jeruk Manis Belum Pernah Saya Dengar Jeruk Manis Satu Kilonya 20.000 Tapi Jeruk Asam Ini Sampai 10.000 11.000 Kalau Dibanding Dibanding Jeruk Manis Secara Perawatannya Secara Hasilnya Kurang Lebih Kurang Lebih Kurang Lebih Kembalinya Kurang Lebih Seperti Itu Lajam Pula Makin Banyak Juga Dikancel Juru Nipis Sedikit Paneng Juru Nipis Terlalu Banyak Tidak Ada Juga Sudah Berbagi Cerita Kalau Buat Saya Memang Cuman Darah Saya Ada Allah Kasih Aku Lahan Ini Memang Juru Nipis Yang Dikembangkan Oke Baik Cerita Dari Pak Alex Di Rumahnya Ini Bersama Istrinya Disini Tinggal Dan Anak-anaknya Baik Sobat Survivor Terima kasih Sudah Menyikah Konten Kami Cerita Berkunjung Di Rumah Pak Alex Ini Saya Mau Pamit Dulu Sudah Sore Nanti Lanjut Lagi Makasih Banyak Pak Sehat Terus Pak Salam Buat Keluarga Kalau Lagi Nelpon Ibu Makasih Banyak Ibu Makasih Banyak Dadah Sampai Sampai